oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ku sebangsa dan setan air welcome back masih bersama gue disini doang di pria dan hari ini kita akan merepeal sebuah action figure jadi action figure apa yang akan gue review hari ini jadi yang akan gue review hari ini adalah oke teman-teman jadi hari ini gue akan merepeal sebuah action figure dan bisa teman-teman lihat ya bentuknya gak karuan kayak gini karena ini adalah bab ya jadi buat teman-teman yang ngikutin channel gue jadi gue udah beli satu set si di batman last night on earth yang kayak gini ini salah satu contohnya dan disini tuh kalau teman-teman perhatiin gue pernah bilang jadi disini tuh ada kayak dapet bab gitu ya kalau sananya teman-teman kumpulin satu set seperti ini jadi ada si scarecrow wonder woman dan si omega teman-teman bisa dapetin part-part babnya kayak gini dan ini udah gue beli satu set jadi kita dapet kayak gini jadi ini tuh teman-teman harus dirag dulu teman-temannya jadi kayak gini aja penampakannya tuh ada banyak kayak gini oke daripada makin penasaran langsung kita rag saja figurnya jadi ini tuh band versi batman last night on earth nah jadi gue udah coba pasang action figure ini ya cuma ada beberapa kekurangannya menurut gue salah satunya di bagian kaki ini bagian kakinya sangat kayak lus kayak gitu teman-teman tuh jadi kalau sananya teman-teman pasang kayak gitu gak ngepas kayak gitu jadi gue punya solusinya buat teman-teman yang nganggep ini lus padahal ini gak lus sama sekali jadi dia ada tips dan triknya jadi tips dan triknya adalah teman-teman teman-teman harus panasin semuanya di dalam air panas kayak gitu jadi setelah dipanasin di air panas ininya tuh bakal melunak nah kalau sananya teman-teman udah colokin disini dia tuh lama-kelamaan kalau udah dingin dia tuh jadi kayak ngunci kayak gitu teman-teman nanti kita langsung praktekin ya oke jadi menu hari ini adalah bain rebus nah jadi kayak gini tinggal dia celup-celupin aja kayak gini oke jadi ini kita tunggu 1 menit nanti kalau sananya udah mulai lunak baru kita coba masukin partnya satu per satu kita tiriskan habis ini kita masukin bungu ya ya jadi seperti inilah dia si bain kalau saudanya udah kita perakit jadi bentuknya kayak gini dan ini tuh baru gua angkat dari air panas jadi masih panas gitu dan ini tuh kalau sananya teman-teman pegang dia masih lunak ya di bagian-bagian join dan bagian-bagian sambungannya kayak gitu nah ini tuh masih lunak teman-teman tuh kalau sananya dia udah dingin dia udah makin mengeras dan makin erat kayak gitu kunciannya jadi nanti ini kita tunggu sampai dia dingin dan si bain ini untuk tampilannya bener-bener mantep banget ya dan scoopnya ini gua sangat suka banget terutama di bagian seluruh badannya ini jadi dia tuh kayak di scoop gitu otot-ototnya, urat-uratnya tapi kekurangannya disini adalah si bain ini tuh harusnya tuh di bagian otot-ototnya tuh ada kayak warna ijo-ijo khas serum- serum venomnya kayak gitu tapi ini warnanya cuma kayak gini doang jadi gak ada kayak urat-urat khas si venom yang warnanya ijo kayak gitu dan di bagian belakangnya bisa teman-teman lihat disini ada lubangnya nanti ini tuh bisa dipasang si scarecrow disini tadinya gua kira ini bajunya bisa dilepas ya tuh karena dia beda kayak gitu tuh jadi kayak bisa dibuka kayak gitu dan ini tuh bahannya karet untuk di bagian bajunya di bagian sini juga karet di bagian sini tuh bisa teman-teman rasain kaosan ini diteken kayak gitu di bagian sininya juga karet di bagian sini ya yang di bagian lainnya tuh plastik keras kayak gitu untuk masalah detail ini sangat bagus banget detailnya, scoopnya jadi setiap bajunya ini kayak baju beneran kayak gitu tuh ada garis-garis kayak baju-baju kaos kutang laki-laki kayak gitu ada kayak efek sobek kayak gitu tuh di bagian sini juga tuh ada kayak efek sobeknya ini bener-bener keren banget bagian detail pengunci di bagian sininya ada kayak ikat pinggang kayak gitu ini bagus banget detailnya gua paling seneng juga di bagian sini ini catnya bener-bener rapi banget dan ini ada sedikit serum-serum venomnya disini ini bagus banget detailnya tuh sangat luar biasa banget bagian tangannya ada kayak besinya disini tuh ada besinya ada terus efek-efek battle damage-nya kayak gitu boltnya juga sangat bagus sangat rapi banget cupnya, catnya ini bener-bener luar biasa ada bagian ikat pinggangnya disini ada pouchnya disini bagus banget detail banget jadi di setiap bajunya itu ada kayak efek-efek beneran kayak baju ya kayak kain kayak gitu ada serat-seratnya kayak gitu di bagian belakangnya ini ada kayak pouchnya ini bagus banget detailnya gua seneng banget detail sepatunya juga mantap jadi catnya juga bagus banget disini ada efek-efek battle damage wah bootsnya ini bagus banget jadi detail bootsnya ini enggak monoton ya jadi di bagian sini tuh ada kayak serat-serat karbon kayak gitu di bagian sini nah di bagian sini juga ada kayak efek-efek kayak karbon kayak gitu bootsnya ini rapi banget oh bagian bootsnya beda ya kalau disini ada kayak pelindungnya sedangkan yang sebelah sini pelindungnya itu kayak hilang kayak gitu nah disini ada juga efek-efek kayak kena apa gitu ya tali-talinya gitu detail banget nah mantapnya disini ternyata di sepatu bootsnya ini di bagian-bagian ujung-ujungnya ini ada kayak duri-duri ngeri banget ya nah kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya ini dia ada kayak bolongan kayak gitu nanti ini bisa dicolok sama scarecrow yang versi Batman Last Night on Earth langsung kita coba dan ini gua udah bawa si kuyang cyberpunk ini di bagian kuyang cyberpunk ini kita harus tarik dulu di bagian sini tuh jadi dia bisa kayak gini dan ini tinggal di wah jadi keren banget eh nggak kelihatan sih ini ya si kuyangnya nah kalau posisinya sejajar kayak gini nggak begitu kelihatan nggak si kuyangnya jadi harus dipot di posisi agak ke atas kayak gini tuh baru kelihatan si scarecrownya weee gokil sih ini gokil tuh cuma menurut gua kurang atas aja ya tuh jadi nggak bisa di agak naik ke atas kayak gitu dia cuma kayak gini doang maksimal tuh nah terus posisinya juga agak aneh ya kalau di versi komik kan dia agak ininya agak ke atas kayak gini kan harusnya kayak gini kayak gini gitu kan menurut gua kurang aja sih posisinya ini saran gua sih kalau seandainya temen-temen jangan di posisi kayak gini ya dalam waktu yang lama takutnya cet di bagian si scarecrow ini kalau seandainya temen-temen lama ditempel disini takutnya cetnya ini nempel di bagian sini temen-temen nah nanti ini takutnya bisa ngerusak warnanya si scarecrow ini jadi gua nggak begitu rekomendasiin scarecrow ini temen-temen simpen dalam waktu yang lama dalam posisi kayak gini dan untuk tinggi band ini adalah sekitar 21 cm atau 8.5 inch untuk artikulasinya untuk di bagian kepala dia bisa nengok ke kiri ke kanan kayak gitu bolt joinnya bisa sedikit di gini-giniin kayak gitu dia nggak bisa ngeliat ke atas karena kehalang bagian ininya bagian belakangnya tapi ke bawah kayak gini doang di bagian tangannya dia bisa segini jauh nggak ada butterfly join disini di bagian sini bisa diputar 360 derajat bisa ke depan ke belakang kayak gini maksimal mantep banget cikunya cuma single join kayak gini 90 derajat kayak gitu bagian tangannya bisa diputar 360 derajat bisa ke atas dan ke bawah eh lepas di bagian pinggang dia bisa ada artikulasi sedikit kayak gini bisa diputar juga ke kiri ke kanan kayak gitu dan yang paling gua senang kalau sanain temen-temen angkat dia kayak gini tuh jadi dia ada di bagian sininya ada kayak tambahan untuk badannya jadi bisa nutupin di bagian sini ini keren banget ya nggak bisa ke belakang terlalu banyak kayak gitu tuh kalau sanain temen-temen kayak gini dia balik lagi ke depannya juga kehalang sama bagian perutnya kayak gitu artikulasi di pinggang nggak ada jadi dia artikulasi pinggangnya itu digabung sama di bagian apa rusuknya kayak gitu nah yang paling gua kesel disini adalah di bagian kaki di bagian kaki ini kalau sanain temen-temen copot ininya sebenarnya ini tuh bisa digerakin ya cuma karena bagian ininya itu jelek banget proporsi bagian ini jadi dia nggak bisa banyak bergerak disitu tuh ini tuh sebenarnya bisa gerak-gerak sedikit tuh cuma sedikit banget kayak gitu bagian pahanya bisa diputar-puter kayak gini kakinya single join dan cuma bisa 90 derajat kayak gini maksimal di bagian lututnya juga bisa diputar kayak gini dan di bagian kakinya bisa turun ke bawah kayak gini dan ke atas segini doang karena kehalang sama knipetnya disini dan ada artikulasi di bagian ujung sini dan dia bisa sedikit digini-giniin ankle-nya oke jadi itu diartikulasi untuk figure ini ya buat temen-temen yang pengen nyari action figure ini tuh kalau sanainya ini tuh sebenarnya dijual set jadi temen-temen harus beli set dari DC McFarlane yang DC Multiverse yang seri Batman Last Night on Earth jadi bisa temen-temen dapetin partnya satu persatu tapi ada juga banyak gue cari di Tokopedia yang jual langsung satu set kayak gini tanpa perlu beli yang figure yang lainnya jadi ini tuh kalau sanain temen-temen cek di Tokopedia kalau langsung beli ininya doang sekitar harganya sekitar 700-900 ribuan dan jujur walaupun scope-nya sangat luar biasa cuma menurut gue kekurangannya adalah terutama di bagian kaki di bagian sini jadi artikulasinya nggak terlalu banyak ya jadi ini kalau sananya pose action juga nggak terlalu bisa ya tapi menurut gue ini worth it banget buat dibeli karena ini menurut gue desainnya sangat keren maksimal si Bane ini ya dan ini adalah Bane pertama yang dikeluarin sama McFarlane oke temen-temen jadi sekian review hari ini si Bane dari set Batman Last Night on Earth DC McFarlane buat temen-temen yang pengen cari ini bisa dicari di Tokopedia harganya cukup variatif ya dan masih gampang juga kalau gue cari masih banyak seller yang jual di Tokopedia jadi temen-temen pintar-pintar aja cari di Tokopedia ini masih banyak oke temen-temen jadi sekian review gue hari ini semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat temen-temen yang pengen ngoleksi action figure Bane ini dan untuk akhir kata gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keep collecting action figure karena mau ngoleksi action figure adalah jalan ninja ku dadah uradududududududura selamat menikmati